Intro Pemirsa cabai mahal rupanya tak masalah bagi pria warga kota Yogyakarta satu ini. Bukan karena ia punya uang yang banyak, melainkan karena ia punya ratusan pohon cabai rawit yang siap ia panen kapan saja di atap rumahnya. Intro Sudah sekian lama menanam cabai di tengah lahan yang sempit, kini Daliman, seorang pria warga gemblakan atas Kelurahan Suryat Majan, Kejamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, menuai hasil manis. Bukan karena baru sekali ini panen, tanaman cabainya kini sudah kerap panen, bahkan bisa dibilang setiap tiga hari sekali. Kondisi ini jelas menguntungkan baginya, karena harga cabai di pasaran sedang melambung tinggi. Daliman terbebas dari rasa pusing memberi cabai dengan harga lebih dari 100 ribu rupiah per kilogramnya. Dengan polybag dan pot daur ulang galon air mineral, Daliman gini sudah punya kurang lebih 250 pohon cabai di atap rumahnya. Area atap dipilih karena keterbatasan lahan untuk percocok tanam, dan agar kebutuhan sinar matahari bagi pohon-pohon cabai ini terpenuhi. Lihat saja hasilnya, cabai-cabai ini begitu mengemaskan, seolah memanggil-manggil untuk segera diolah dibuat sambal. Daliman pun tak hanya mengonsumsi sendiri cabai panennya ini, ia juga menjualnya ke sekitar, tentu, dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Dijual, saat ada tanah ke sebelah ini yang warung, kemudian dilihat dari beliau beli di pasar koma sekali, tempat kami dengan harga tetangga, ya lumayan lah, 1.4 kilo 20 ribu, kalau di pasar sudah sampai 30 ribu. Keberhasilan daliman dalam budidaya tanaman cabai rawit di atap rumah ini diharapkan bisa menginspirasi warga sekitar, dan tentunya siapa saja, agar bisa berdaya dalam pengadaan pangan secara mandiri, setidaknya untuk kebutuhan rumah tangga. Apalagi di tengah meroketnya harga komoditas sembako seperti sekarang. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainyos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.